Puluhan pendukung salah satu calon perangkat desa Suruh Galang mendatangi kantor kecamatan Jaten, Keupatan Karanganyar. Pada Jumat 7 Januari, mereka datang ke kantor kecamatan Jaten ini untuk meminta kejelasan terhadap keputusan camat yang membatalkan calon perangkat desa pilihannya. Camat Jaten, Haripurnomo juga langsung buka suara soal protes puluhan orang pendukung calon kadus desa Suruh Galang terpilih ini. Menurut sang camat, gugurnya rekomendasi tersebut karena tidak disertai alasan pertimbangan kade secara tertulis. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara Sudahda Mardon Widianto, wartawan Tribun Solo di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Mardon. Selamat siang. Baik Mardon, silakan dengan informasi Anda terkait kedatangan sejumlah warga ke kantor camat ini. Seperti apa informasinya? Oke, untuk kedatangan informasi yang saya dapatkan, kemarin sekitar pukul 10 pagi, rombongan dari pendukung salah satu calon kepala tusun di desa Suruh Galang kecamatan Jaten mendatangi antar kecamatan Jaten dengan tujuan untuk mempertanyakan keputusan dari camat yang menguburkan atau membatalkan hasil rekomendasi dari hasil rekomendasi Kak Kadus terpilih atas nama Agus Wijayanto oleh Kepala Desa Setempat. Mardon, kemudian untuk camat sendiri, apakah sudah memberikan keterangan lebih detail terkait apa yang membuat keputusan calon Kadus tersebut kemudian gagal untuk melanjutkan? Oke, untuk alasan dari camat sendiri, camat Jaten, membeberkan alasan membeberkan alasan, apa namanya, rekomendasi itu bugur atau gagal dan dilangsungkan seleksi di tahun 2022 atau di tahun berikutnya. Itu karena dari pihak camat, maaf, dari pihak Kepala Desa diklaim belum memberikan alasan mengapa dipilihnya calon yang pilihannya dari kata tersebut secara tulis. Dikarenakan calon tersebut merupakan berada di peringkat 2 saat seleksi, dari hasil seleksi sebelumnya. dan hal itu tidak dianggap dari camat belum memberikan alasan yang tertulis sehingga pada waktu di batas akhir ketentuan, jika Kepala Desa tidak kunjung memberikan hal tersebut, maka keputusan dari rekomendasi itu dihuburkan oleh pihak camat. Dan sebagainya juga ada protes dari warga tusun setempat, yang dimana warga setempat menolak hasil rekomendasi dari kates, dimana menurutnya cakatus yang harus dipilih merupakan yang dipilih kates itu bukan dari warga tusun tersebut. sehingga mungkin dari pertimbangan tersebut juga pada akhirnya timbur pemasalahan itu dan dari pihak camat juga memberikan, misalnya tengah waktu untuk memberikan alasan kates menurut pengakuan camat itu sendiri. Oke, terima kasih Mardon atas informasinya dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sodara, wartawan kami telah mengimpun wawancara dengan Cakadus Agus Wijayanto dan juga pernyataan dari Camat Jaten Haripurnomo. Berikut laporannya untuk Anda. Ya sudah, alasan rekomendasi itu sebenarnya kalau Pak Campat Tidak tadi sudah disampaikan, pakai cuma secara besar. Ya, di hari-hari saya sudah mencapai sebagai PPT di Surakalang. Kedua, latar belakang pendidikan saya tinggi dan lain-lain lagi seperti itu. Religius dan ramah juga termasuk. Dan saya mampu menyelesaikan masalah power di lingkungan kami, sampaikan kepada Pak Campat Tidak itu. Tapi kata pecah met itu tidak ditulis dalam rekomendasi. Dengan hasil akhir ini, secara alisan katanya mau diundur atau seleksi ulang. Di sini saya sebagai perlihatan, calon yang dirugikan, saya akan mengambil langkah-langkah ya. Alhamdulillah mas, teman-teman gimana? Bajang kami, teman-teman yang saya sampaikan. Alhamdulillah audensi dengan teman-teman dari persenama Havis Wijayanto sudah dilakukan. Bajang kami, teman-teman juga bisa menerima. Tapi akan terhadapnya akan mengambil langkah. Nanti akan memperlibangan lagi. Ada langkah selanjutnya. Dan kami harapkan juga, kami mohon, Mas Havis Wijayanto bisa teman-teman, Mas Andri, Mas Indro juga bisa menyadari keadaan sekarang. Nah, kameran kita juga merahkan agar di Kecamatan Jaten, di wilayah Kecamatan Jaten ini, kan juga waktu kami semuanya, agar bisa membawa iklim di wilayah Kecamatan Jaten, khususnya di wilayah desa Curugalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!